Ibu orang tua, mengantar anaknya, membawa adiknya disini, dia akan bermain disana. Jadi rapah adik, apa namanya? Gragri Duta TV Untuk tak lepas dari peran dari Bapak Waluya MPD, sebagai top leader di sekolah ini, yang disupport penuh oleh komite sebuah... ...anugerah yang diberikan dari reprit kepada beliau Bapak Waluya sebagai sang inspirator. Selain itu, selamat juga kepada tim kreatif Gragri Duta. Jadi berputangan yang terbaik untuk SMP Negri Duta. Terima kasih kepada Bapak Waluya Mb. Di tiap yang memberikan penghargaan bahwa seperti tanggal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Waluya Mb. SMP Negri Duta Tenggara akan menyampaikan bahwa pada hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, kami memperoleh penghargaan rekor sekolah dengan inovasi terbanyak. Ini melengkapi prestasi-prestasi kami sebelumnya, bahwa kami ini merupakan sekolah yang berprestasi di tingkat nasional. Pernah kita meraih lima besar sekolah sehat berkarakter tingkat nasional, sekolah pengembangan literasi, di mana sesuai dengan permintaan Pak Menteri bahwa kita harus mengembangkan literasi, kami memperoleh juara satu pengembangan literasi nasional. Yang berikutnya juga kami juara dua Green School Ranking, sekolah hijau, di mana kami mengikuti yang bersama dengan SMA, SMK, kami meraih juara dua. Yang selanjutnya Adwiata, sekolah juga mempunyai kejuaraan yaitu sekolah inspiratif, di mana saya tulis dalam bentuk best practice yang maju saya sendiri, kami mempunyai juara satu. Selain itu, kantin kami merupakan kantin yang sudah mempunyai sertifikat gintang satu dari Bepopom Provinsi Jawa Tengah. Juga unggulan kami bahwa ini pengembangan perpustakaan yang semuanya serba digital, semuanya pakai QR kode barcode, jadi semuanya bisa dibuka melalui HP. Juga perpustakaan kami ini sudah mempunyai akreditasi tingkat nasional, akreditasinya yaitu dengan predikat A yang nilainya sangat luar biasa. Karena sekolah ini sekarang menjadi sekolah yang sebagai rujukan studi tiru, tidak hanya terbanding ya, studi tiru dari sekolah-sekolah lain. Tidak hanya di wilayah Kabupaten Semarang, tapi juga di kota salah tiga, kota Semarang. Saya sampai sekarang masih menerima pengajuan untuk dibanding kira-kira ada 5-10 sekolahan yang mau mengajukan dibanding sekolah-sekolah lain. Pak, itu 55 prestasi itu diperoleh dalam kurun berapa waktu tahun, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, rekor sekolah dengan inovasi terbanyak ini kita bangun, kita berulis dari mulai sejak April 2017, yang mana memang kami mengembangkan sekolah-sekolah ini yang saya kemas, sekolah harus sebagai taman siswa. Artinya taman siswa, sekolah itu harus sejuk, rindang, nyaman, jenjem, kerasan. Jadi, sekolah ini kalau Bapak-Ibu pilih, semua lokasi tidak ada yang kotor. Semuanya bersih dan karakter anak sudah terbentuk, sehingga anak itu membuang sampah pada tempatnya. Setiap paginya, dan tidak ada, tidak ada coretan di dinding manapun. Bapak-Bapak bisa lihat, nanti kalau pilih, tidak ada coretan di manapun. Untuk tadi yang QR kode itu seperti apa tadi, Pak? Itu apa aja itu? Nah, untuk QR kode, ini bisa digunakan yaitu untuk memberikan pengetahuan segala hal yang berkaitan. Satu, yaitu literasi dalam bentuk apapun di perpustakaan. Yang kedua, mengenai kondisi personal SDM di sini, baik profil guru maupun profil guru karyawan. Yang berikutnya juga, di semua titik pohon-pohon itu ada QR kode. Bapak bisa langsung nanti, nanti akan menjelaskan semuanya. Semuanya guru, misalnya nama saya Waloyau, itu begitu ditembak pakai QR kode, muncul nama Waloyau. Dulu pendidikannya apa, istrinya berapa, anaknya berapa, dan sebagainya. Berarti semua ditempel di tempat-tempat tertentu gitu ya, Pak? Iya, benar-benar. Di perpustakaan itu sempat tertentu itu ditempel di semuanya. Jadi kalau belajar di sini, di perpustakaan, mungkin dua minggu akan selesai. Mana Lepret mengapresiasi begitu banyak prestasi di SMP 2 Tengaran ini? Ya, lembaga prestasi Indonesia dunia mengapresiasi prestasi-prestasi inovasi-inovasi yang telah dicapai oleh SMP 2 Tengaran, Kabupaten Semarang, di mana di sekolah ini ditemukan 55 inovasi yang sangat luar biasa, yang bukan hanya tingkat sekolah, tapi juga tingkat nasional. Banyak kejuaraan-kejuaraan yang telah dicapai oleh mereka, kemudian juga kita melihat di sini seperti adanya perpustakaan digital dan literasi. Kemudian juga ada studio Griduta TV, kemudian juga ada yang namanya, apa itu, barcode profil guru dan juga karyawan. Itu beberapa di antara prestasi yang sangat menginspiratif kita semua. Oleh karena itu, lembaga prestasi di Indonesia dunia memberikan penghargaan dengan nama rekor, yaitu sekolah dengan inovasi terbanyak, khusus untuk SMP. Dengan nomor rekor yang ke-742. Pertimbangannya sudah berapa lama, Pak Paulus? Kita memberi pertimbangan ini satu tahun. Satu tahun kita melakukan seleksi, dua orang sangat pemberitaan media, berdasarkan juga pada saat kami setahun yang lalu melihat prestasi-prestasi yang dicapai oleh sekolah ini. Kalau di Jawa Tengah selain ini, beberapa lagi berbeda? Kita baru kali ini memberikan sekolah dan kebanyakan terbanyak SMP. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.